Penyanyi dangdut Lesti Kejora menduga suaminya, Rizky Bilar selingkuh. Hal itu dikatakan Lesti kepada polisi dalam laporan polisinya soal dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri. Dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban, Ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan kepada wartawan, Kamis 29 September 2022. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor perkara LPB 2348 LX 2022, SPKTPOL RAS Metro Jaksel Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Rizky Bilar dilaporkan istrinya, Lesti Kejora, terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, ke Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu 28 September 2022, malam. Laporan ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih mendalami laporan yang dibuat oleh ibu satu anak itu. Untuk itu nanti kita dalami dulu, kata Nurma Dewi di Polres Metro Jakarta, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis 29 September 2022. Lebih lanjut, Nurma memastikan akan melakukan panggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Untuk penjadwalan nanti, saksi terkait dengan kasus ini pasti dipanggil, ucapnya. Secepatnya, setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi juga harus kita periksa, sambungnya menambahkan. Sebelumnya, Nurma lantas menjelaskan pasal yang diduga dilanggar aktor 27 tahun ini. Tak tanggung-tanggung, kata Nurma, Rizky Bilar juga terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara apabila terbukti melakukan tindak KDRT. Pasal KDRT UU No. 23 Tahun 2004. Paling tinggi ancaman hukumannya 15 tahun jika mengalami luka berat atau menyebabkan meninggal, pungkasnya. Sampai berita ini ditulis, pihak Lesti Kejora belum memberikan klarifikasi soal laporan tersebut. Diketahui, ia menikah dengan Rizky Bilar pada tanggal 23 Juli tahun 2021. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai satu orang anak.